Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Masalah Keluarga Bacaan Alkitab diambil dari Markus 3 ayat 31-35 Nats pemimbing hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 Demikian firman Tuhan Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya Setelah dewasa saya sering mendengar pendeta saya membacakan 10 perintah Allah Dan perintah Tuhan agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati Dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri Saya sadar bahwa saya tidak sepenuhnya menjalankan perintah-perintah tersebut Tetapi saya menerimanya dengan serius Ketika berusia 8 tahun Saya sedih Tak kalah anak lelaki tetangga Yang berusia 6 tahun Yang hidup di tengah keluarga non-Kristiani meninggal dunia Namun Saya juga merasa bersalah Karena saya tidak akan sesedih itu terhadapnya Dibanding jika yang meninggal adalah salah seorang saudara lelaki saya Sampai sekarang Walau saudara-saudara lelaki saya dan saya telah berkeluarga Kami masih saling memberikan perhatian Allah senang jika kita menghargai ikatan kekeluargaan seperti ini Tetapi dia juga ingin kita mengasihi semua orang dalam keluarga rohani kita Karena lahir baru Itulah keluarga yang dimaksud Yesus ketika ia menanggapi pesan Bahwa ibu dan para saudara lelakinya hendak berbicara dengannya Dia memandang orang banyak dihadapannya dan berkata Inilah ibuku dan saudara-saudaraku Siapa saja yang melakukan kehendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Saudaraku perempuan dan ibuku Markus 3 ayat 34 sampai 35 Mengasihi orang yang terhilang memang tugas kita Tetapi mengasihi mereka yang dilahirkan di dalam keluarga Allah Apapun kesalahan mereka sudah seharusnya terjadi secara alami Lagipula ini adalah masalah keluarga Kasih itu perbuatan Kasih itu doa Bagi jiwa yang lara, hati putus asa Kasih mendamaikan, memberi bahagia Kasih merasakan penderitaan saudara Kita menunjukkan kasih kepada Allah Apabila kita mengasihi keluarganya Kasih merasakan penderitaan saudara 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 Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton